Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tapi Alhamdulillah tertangani nyata Ayah penyempitan pembuluh darah di jantung Ayah genep titik Ayah anu tostilu puluh persen Sepuluh persen Nuhiji Di belah kanan parantos 80% Alhamdulillah barokah karomah guru agung pengersahabah Ukuran biasa Wa sehat Alhamdulillah Panyateh Margi Selama tiga bulan Nusok nyeri dada Diduga asup angin teh Sebenarnya serangan jantung Sebenarnya Menurut profesor Itu adalah serangan jantung Andai tidak ada pertolongan Allah Sudah Kolab Bahaya sebenarnya Alhamdulillah Tak itu Salah satu bukti agung nazikir adalah Kitu Tadi Tadi Pak Bupati Pak Haji Sukmawijaya Ogeti dia Sami-sami Naon saling doakin Di nararaga Berjuang Diajar negakin syariah Islam Di Kabupaten Sukabumi Alhamdulillah Supados Minta Kasarempet waktu Maka Thalkin Orang payunkan Ayah Nuti Achan Thalkin Atau Salayana Ayah Nuti Achan Orang Thalkin Umum baik Hati-hati Jangan Menganggap Bahwa Thalkin Umum Kurang mantap Ini Dungus Di Thalkin Tapi Bareng jeng batur sih Itu Seorangan Sebenarnya Itu Itu Togo Itu Dibijakin Mas Yang Dijin Jelama khusus Itu Menerima Thalkin Jamaatan Ada Jamaah Ada Puroda Kalau Ada yang minta Thalkin Satu Orang Jangan menunggu Jamaah Kira-kira situasi Nages kondusif Cahi Ayah Wudu Bisa Bisa Thalkin Thalkin Aja Paribasana Papangih Dina Galengan Ya Begitu Pleksibelnya Penyampaian Thalkin Dijalur Surya Layak Bukan ceroboh Bukan jorok Tapi Pleksibel Pleksibel Tetapi Ketika yang Memerlukan Thalkinnya Banyak orang Di Tengah Lapang Duru Di Tengah Tengah Ceramah Duru Ya Ini Ini sempat Sempat Menjadi Bunjang Ganjing Ya Boleh nggak kalau istilahnya Masal Boleh sih Boleh Masal itu berjamaah Tapi kurang enak Seperti pembunuhan Pembunuhan Masal Teng Thalkin Masalahnya Thalkin berjamaah Thalkin Bagaimana yang sudah Thalkin Ikut lagi Thalkin Zikir Dulu yang beredar Istilahnya Ngecas Disamakan Dengan baterai Disamakan Dengan HP Kurang enak Saya mengangkat istilah Nurun ala Nur Siga Quran Nurun Cahaya Diatas Tadi ngecasaya Cahayaan Tambah lagi Cahaya Nurun ala Nur Mau kemana Mau itu Nurun ala Nur Apa sih Yang sudah Thalkin Thalkin lagi Nurun ala Nur Enteng istilah Kena nanawan Sah Sah Benar Benar Tetapi Kurang Kurang Citra Pencitraannya Kurang Tak itu Sebagai Khadim Penanggung jawab Keilmuan Suriyalaya Pusat Maka saya Tidak boleh berhenti berfikir Ya Tidak boleh berhenti berfikir Naun wey Kita kudu dilurus Luruskan Bismillahirrahmanirrahim Usikum Ibadallah Waiyaya Bitaqwallah Sebenarnya Ketika akan Thalkin Diawali dengan Usikum Ibadallah Itu tidak Usah diikuti Sebab Terjemahnya Usikum Saya berwasiat Kepadamu Bitaqwallah Supaya Semua Takwa Menurut Bitaqwallah Tidak boleh Usikum Bitaqwallah Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Terus Tidak boleh Dijelaskan Tidak boleh Dijelaskan Tidak boleh Usikum Tidak boleh Saya ikut Hadeh Naya Nagrob Lebih Tidak boleh Nagrob Di mana-mana Wakil Taukin Wakil Taukin Tidak boleh 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 manakiban adalah amalan tadi dari mulai sholat maghrib bersama zikir khotam sholat isya dikir khotam plus acara pokok tadi ceramah itu pelengkap apa ya budaya yang sudah membudaya bahwa acara pokok itu ceramah disini beda menakiban mah ceramah itu pelengkap ada yang mau ceramah dan yang mendengarkan laksanakan tidak ada pun sampai doa mankobah selesai sah tetapi karena suryalaya belens tawazun ilmu amaliyah amal ilmiah itu bukan bahasa-bahasa itu ilmu pengetahuan yang disampaikan adalah pengetahuan yang akan diamalkan amal yang akan dilakukan dipandu oleh ilmu jadi ilmu amaliyah amal kalau ada orang TKN jalur suryalaya menjadi pengamal tarekat TKN tapi tidak mau ilmu itu bukan suryalaya sebab suryalaya maksudnya ilmu sekecil apapun volumenya harus pakai ilmu tapi yang tinggi ilmunya jangan sombong nepuk dada dengan ilmu sebab kudu amaliyah itu ujuk-ujuk miluk karena saya membawa umat kereta ilegal kereta nutusah yang ini penumpang mereka semua ilmu amaliyah amal ujukum ibadah Allah wa iya iya bitakwa Allah kakarek wih bismillahirrahmanirrahim Allahummaftahli bifutuhil arifin Allahummaftahli bifutuhil arifin Allahummaftahli bifutuhil arifin Ya Allah Mugi gusti Mukaken Karena kolbu abdi Seperti terbukana Kalbu jalmi Anumma arifat kagusti Terjemahnya Teta Jangan Allahummaftahli bifutuhil arifin Teta Bahkan kalau di tekian jalur lain Allahummaftahli itu menjadi amalan Ba'dah sholat Amalan zikir asuk Da intina zikir Teta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Assalatu wassalamu Alal habibil Aliyyil azim Sayyidina Muhammadin Alhadi Ila sirotil mustaqim Itu pembukaan Talkin Bagaimana kalau yang mentalkin Tanpa pembukaan itu Sah Ayat Talkin Waktunya singkat Dengan dua menit Ucapkan La ilahilallah Tidak kali Jadi Salgin Begitu Ayat Ayat Talkin Salse Waktunya Ayat Talkin singkat Waktu Sampai hari ini Sebenarnya Tidak ada Kaifiyah Yang sangat Mengikat Sebenarnya Talkin Menanamkan Zikir Di dalam Kolbu Kebanyakan Umat Islam Belum paham Terhadap Talkin Zikir Karena kalimat Talkin Lebih populer Di kalangan Kematian Yaitu Membacakan La ilaha illallah Di saat Ihtidor Sakarotil maut Dan Baca doa Tertentu Setelah Meratakan Kubur Itu Lebih populer Orang Lebih Mengenal Dalilnya Syarwa Dalilnya Syarwa Talkin Pikih Nuntun La ilaha illallah Kersyakarat Lakin Mau Takum Setelah Meratakan Kubur Lakin Mau Takum Talkin Dalam Torekat Juga Dalam Ilmu Tesawuf Lakin Mau Takum Dalil Hiji Pada Benyeng Gitu Mua Soeh Mua Lakin Mau Takum Bisa Diterjemahkan Berikan Talkin Wurukan Tung Tun Jelema Nurek Mangut Alias Sakarat Itu Menjadi Talkin Ilmu Fikih Siapapun Bisa Bisa Melaksanakan Tukudu Mursid Tukudu Wakil Talkin Tukudu 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 Bapak Jadi Ahli Talkin Tukudu 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 Talkinan Nuge Semangat Maut Takum Mantak Ayat Talkin Setelah Meratakan Kubur Diambil Dalam Ilmu Teshawuf Lakkin Mau Takum Talkinan Jelema Nuk 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 Tukudu Bahkan Kalau Ahli Teshawuf Menggali Lakkin Mau Takum Talkinan Papatahan Nuk Paih Nadirimani Kolbu Tukudu Uhuhuhuh Bener Dalil hiji Pada Ngebenying Dek Itu Cara Memahami Bakin Nuk Maut Takum Ya Dasar Ayat Natal Kin Ah Umat Islam Di Laban Gestalkin Zikir Tarekat Laban Uncan Laban Uncan Perbandingannya Insyaallah Kira-kira Yang Sudah Rek Nyokot Angkasa Baraha 2% Sukabumi Umat Islam 2.300.000 Orang Potong Belum Dewasa 1,3 Maka Kira-kira Yang Sudah Dewasa 1 Juta Nugas Baleg Tah 1 Juta Nugas Talkin Kira-kira 10 Rebu Berapa Persen Berapa Persen Ada Nya Sepersen Gitu Oh Gitu Dikira Kalau Ulama Semuanya Sudah Oh Maaf Justru Ulama Terhalang Dengan Ilmunya Mungkin Mungkin Dugaan Ibu Bapak Bapak Karena Ulama Itu Lama Mendalami Ilmu Islam Menyelesaikan Puluhan Kitab Di Pesantrenya Puluhan Tahun Pasti Sudah Mendapatkan Talkin Justru Kalau Di Sukabumi Ada Jumlah Ulama Kiai Ajengan Jumlah Nakirang Langkung 10.000 Saya Ketua Umumnya Maka Yang sudah Talkin Ulama Di Sukabumi Kira-kira Di Angka 50 Itu Sudah Cutrol Sudah Cutrol Angka Angka Dispensasi Paling Krek 50 Di 10.000 Ulama Sukabupaten Sukabumi Janyur Sukabupaten 11.12 Bogor Samimawan Karena Mereka Merasa Buat Apa Buat Apa Saya Harus Belajar Lagi Lailah Lallah Pada Orang Lain Rum Saya Gurunya Saya Gurunya Masyarakat Disini Lailah Lailah Dari Saya Kita Kerana Dia Tidak Bisa Membedakan Antara Lailah Ilallah Pengetahuan Lailah Ilallah Bacaan Lisan Dan Lailah Ilallah Hakikat Hakikat Sekaligus Setelah Allah Allahuakbar 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 Kabiro Sampai Selesai Abdul Zikri Falam Anahu Dengan Cara Bebas Cara Bebas Cara Ayah Lailah 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 Ayah Laguna Lailah 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 Ayah Dainu Caranya Itu Maka Suara Munu Biri Dante Itu Menangka Denge Ayah Di kalangan Orang Ahli Sunnah Wajah Ma'ah Sebagian Pengerza Pengerza Guru Guru Kita Banyak Yang Wired Tidak Boleh Terdengar Siapa Bingung Ketak Kumahan Tidik Murid Nyapan Temenang Tarik Sedangkan Can Bisa Neng Cicing Kemarin Kemarin Saya Mau kontrol Ke Jakarta Subuh Subuh Saya Sholat Di Bogor Di Cihideng Di Masjid Yang Pernah Saya Bingbing Dulu Masjid Rahmatan Dil Alamin Pak Jendral Ishak Juarsa Saya Saya Ikut Berjalan Masjid Bu Ustadz Didinya Ngebudayakan Wiredna Temake Suara Diret Diret Menurutan Budak Ibu Ibu Ya Ya Nges Dikir Ma Nges Nandikir Ucapan Lidah Untuk Cari Pahlah Coba Tanya Pak Bu Kenapa Setelah Sholat Maghrib Kok Mengucapkan La Ilaha Ya Supaya Dapat Pahlah Untuk Nambah Nambah Timbangan Di akhirat Nanti Supaya Selamat Ini yang Sudah Membudaya Baik Baik Jangan Anggap Salah Tetapi Kalau Alasan Dikir Sebatas Mencari Pahlah Maka Kita Harus Mau Disebut Bahwa Kirlah Adalah Kuli Kuli Ibadah Sebab Hayang Nage Wah Ada Orang Yang Ibadah Terpaksa Itu Hayang Itu hayang Ganjaran Itu hayang Naun Sebab Kapaksa Ibadah 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 Maksakan Ibadah Ada Orang Seperti Itu Kira-kira Dimana Orangnya Tak Gendeng Tidak Tidak Ditunjuk Ajengan Aik Giz Kah Nah Nage Kuduk Harti Aik Giz Kah Harti Mah Teh Ungek Ibu Di Pasar Sedang Belanja Ada 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 Cep Kira-kira Ungek Ngamok Lantaran Tukah Harti ibu marah karena ada yang nyubit dimana maaf suami ibu di perantauan sebulan belum pulang-pulang begitu pulang pas malam jumat lagi nyubit ke ibu celetot ayo ngamuk malaku ayo sahabat cara dicibit ke ibu ini dancang jujur ini sudah cukup susah menolak Alhamdulillah Alhamdulillah goreng Alhamdulillah Kujujur Yang kedua Kelompok ibadah Orang beribadah Agak baik Bukan terpaksa Tapi hayang kulian Kelasnya kelas kuli Nomor kati lo Jelamah ibadah Kak Allah Ibadah Kak Gusti Karena syukur Karena syukur Nomor kak opat Tingkat tertinggi Ibadah Kak Allah Keselak walak Karena itu iya Kira-kira orang di posisi mana ya Ya antara satu dua lah Kalpaksa jeng hayang kulian Karena grog teh hayang ngiseb Ngiseb Jadi Karena Karena syukur Karena syukur Bukan begitu berpikirnya Motor Motor Mobil Sok ganti oli Apakah bisa ngomong begini Oli doi Oli doi Ceng ganti kusirop Itu Bukan Yang gini-gini Kalau gak dibuka Anda gak paham Maaf aja Sebosen aja Karena grog teh Dibahas Dan Teta Hebat Kuruni Dikir 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 Lancarna Perjalanan hidup Ibadah Itu Karena Karena Ada pelumas Dikir Dikir Sebelum Belajar Tarekat Juga Sudah Banyak Yang Mengamalkan Dikir Tujuannya Pahla Dan Tidak Memakai Metoda Tidak Memakai Bagus Temakai Cara Temakai Bilangan Tertentu Temakai Guru Silsilah Tidak Inilah Dikir Umum Dikir Umum Bagus Bagus Daripada Tidak Tetapi Kepada Masyarakat Yang Sudah Suka Mengamalkan Dikir Umum Jangan Merasa Puas Sampai Mati Dikir Terus Dikir Umum Contoh Nubah Barik Weh Pernah Naik Mobil Umum Boleh Pengen Punya Mobil Pribadi Tidak 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 Hai mantan dikir lebih sepuluh seratus bisa seribu Pak kelihatannya Bapak sekarang habis sholat biasa aja dulu sih saya waktu jaman Haji Oting waktu jaman sateh baping bapingnya WC sok niringan dikir dupi ini nyatalah tekasih ber Anda hari ini sedang khusus dan mau setan menunggu besok lusa tidak mustahil Anda juga tergoda untuk menjadi orang yang berani meninggalkan amalan hmm Hai mana yang merupakan panbaturnu aina kedul teh kongsi getol tadi na buah-buah orang nuaina ketol kenapa kedulun beda Pak kodokan kodokan ahli tarekat mabed saya salah seorang mantan ketua bidang ilmu dakwah santren surya laya pusat tiga periode Hai pernah ada salah satu Mubali surya laya yang terpleset enggak usah dijelaskanlah terpleset Hai pada sesuatu yang yang berbahaya saya marah saya katakan memalukan pakai merek Mubali tereka tapi kelakuan enggak bener saya marah sebagai pemimpin rasa tanggung jawab wajar toh ini kantor-kantor kita lantai dua kantor saya ini nanti dua sebelah kanan maka saya menyimpulkan bahwa Mubali tersebut akan saya skor bila perlu nanti saya pecat karena memalukan konstitusi memalukan kesatuan saya datang ke pengersia Abah Abah saya rencang Abdi mau balik Anu 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 saya kira begitu saya menunggu akan begini Abah Abah bikin malu orang itu tindak oleh kamu Jen dikira mau begitu jawaban beliau kepada saya panjelema 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 itu bisa salilana bener jengtara salilana salah disebutnya sengak jengsir sokrajen jengsir awah nip jadências kaya söndat sokrajen Toru in putra saya kira panger sabah mau cukup sampai disitu masih ada ekornya beting isokan maka orang setan aja kan manusia siapa tahu besok setannya ke kita iya ya jadi kita yang sedang benar juga jangan terlalu nepuk dada merasa kita dijamin akan benar seumur hidup sebab besok lusa setannya bisa pindah ke kita siapa tahu kita lebih jelek daripada dia waduh bener ngalah ahlak itu bager terus teranglah anak menghaji tekuduka surya layak ngaji suka bumi kes jago ngaji kur'an hadis tauhid bikin tasawuf nahu syaruf mani bayan badimakulat istiqof manteq palaqwah kabumi kes sekudangna ilmu ilmu ma tapi akhlak ma maaf maaf sulit mencari guru di suka bumi yang berakhlak tinggi akhlakul karimah atau akhlakul azimah bukan merendahkan ulama suka bumi bukan ulama tidak zina ulama tidak judi ulama tidak mabok berarti itu sudah baik ya sudah baik tapi itu baru kebaikan kelas datar-datar biasa sr kan ini saya etik coba ya oper perseneling saya etik ya maju selangkah ulama resep nyuguhan resep disuguhan punya di asupkan ya perseneling gigi dua kuana karena syanorok tokta ulama lebih banyak yang senang dijamu daripada menjamu kalau dijamu dimana-mana enak dan bisa dibawa pulang tapi kalau menjamu no ayah diurang bea aku batur menurut hitung-hitungan ilmu dagang cina untung rugi tuh kan maka jangan heran kalau saya mencari guru akhlak ke Banten di Papai di Banten dengan hormat terus ke Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai Madura jadilah muncara mih masyaruwa pada-pada mih kocok mih basok kenapa Pak Jajian kok milih warung yang itu beda sedikit sama-sama mih sama-sama basok cuma yang ini pedagangnya ingusan bersih cuma gitu aja jadi uyahan gak asin oh kalau kita jadi panjang kita kalau kita mau dipanjang panjang ini belah di rumah asin nanti ku ya ay ilmu kira-kira mana arekan mana begitu ucok Quran sarwa Quran ilmu sarwa ilmu tapi akhlak tidak sedikit ulama alim ilmunya sangat tinggi tapi akhlaknya masya saya selain mencari guru ilmu juga mencari guru akhlak makhlak disebutnya keurang malaysia memarwah bukan marwah sebenarnya muru'ah namanya muru'ah itu citra citra muru'ah itu juga muru'ahnya turun dan lain-lain dan lain-lain setelah memakai silsilah guru sambung tersambung sampai Rasulullah maka Bismillahirrahmanirrahim zikir ayah umum ayah khusus zikir khusus kudu pakai cara kudua silsilah katilu bilangan tertentu kaopat pembimbing tertentu bahkan kalimah referensi tertentu kitab-kitab tertentu baru nah naun gitu ya apapun harus begitu maka di jalur kaudiriyah selalu diawali sebelum zikir baca patehah dulu kenapa tata krama tata titik duduga perioga sebab kita tidak akan mengenal la ilaha illallah kalau tidak ada Rasulullah dengan hormat mohon maaf tidak bermaksud merendahkan ketika kita ilah droti jangan terpaksa indikator ciri jelma ilah drotina terpaksa apa ya seperti emosi gitu lor tata mesele patehah ya yang sudah sudah termasuk si uang gesok itu uang gesok itu ta'ayyana orang tamahan eomune rek ilah droti sebelum lidah mengucapkan ilah droti pasang kuda-kuda kolbu pasang kuda-kuda yakini bahwa kita sedang berhubungan dengan Rasulullah yakini tidak berlebihan kalau anda berimajinasi bertahoyul positif karena tahoyul itu sebenarnya kalimat kalimat umum tahoyul itu tahoyul itu menggambarkan berimajinasi bahwa Rasulullah di depan kita bahwa kita akan menyerahkan sesuatu kepada beliau coba menggambarkan praktik mereka menggambarkan setahoyul mereka menggambarkan subuh ilah hadratin nabi mustafa jadi memang dipasang kolbunya dipasang coba orang pecah ini latihan sekalian kita akan mengucapkan hadrat dengan keyakinan bahwa Rasul sedang berkomunikasi dengan kita dengan keyakinan bahwa kita sedang berhadapan dengan beliau imajinasi terkenahkan sok tahoyul kurang kenahkan sok meng apa meng menggambarkan membayangkan membayangkan bahwa Rasulullah dihadapan kita kira-kira harapun orang ayah nawan ayah rasul apa ayah tihang itu itu harus dilatih gitu-gituan oh bayangkan Rasulullah cekorang abdi dong kabadinya ngakuin sesuatu ilah hadrati kepada yang terhormat kepada yang mulia nabi yil mustafa kangjeng nabi manusia terpilih muhammadin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk rasul tidak walau walau alihi dan seluruh keluarga wa'ashabihi seluruh sahib teman-teman beliau semua istri semua istri beliau semua istri beliau dan semua keturunan beliau sampai kiamat huruf mencang mencang biji di ilhadruti dan kurang baru kita sampaikan sebenarnya sebenarnya ditulis dalam tulisan Al-Fatihah bacalah surat Patehah gitu kalau kita jadi imam memberi komando kepada makmum Al-Fatihah bacalah surat Patehah sebenarnya malam surangan mah ilahatrutin Nabi Mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswati wa ahli baitihi bismillahirrahmanirrahim sebenarnya mah ditulisnya Al-Fatihah sayumlillahi al-Fatihah baca Fatihah itu dijelaskan mohon maaf kritik sedikit ke teman-teman di Jakarta mungkin dari pengersa sebahagian habaib yang bukan alim supaya rada gaya komando itu al-Fatihah itu al-Fatihah ini panjang ini al-Fatihah panjang-panjang ini ini benar di Jakarta biasa aja yang normal al-Fatihah itu komando dari imam ke makmum serwana cek makmum al-Fatihah memando baca surat dikritik dikritik tidak sampai saudara-fatihah saudara-saudara kita dari kelompok pengikut pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan tidak perlu hadorot apa itu hadorot tidak ada itu hadorot kapan Rasulullah membaca ilah hadroti Sayyidina Ibrahim al-Fatihah mau mangi hadis kalau anda cari hadis di Bukhari di kitab-kitab lain mencari hadis Rasulullah pernah ilah hadroti mau mangi jangan marah kalau anda dibidahkan oleh kawan kita yang itu pidnah oh tidak itu jaksa hanap izah matab doa dalam in kota amal ilah min salas dalil biji libur jadi terakhir hadroti saya suka bumi sabar rebu pensiun terakhir 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 pidnah neraka Allah kasihan pemahaman yuk baca wata'a wanu ngomong halal birri watakwa kudusili tulungan manih karena kehadian jeng takwa sambil talqin sambil ilmu supaya anda memahami kenapa ya amalan TKN itu zikirnya pakai gitu sih caranya pakai ilahad roti dulu ini perlu jelas bukan sedang membahas urusan purui ini ini sedang membahas metoda sedang membahas cara berfikir dasar Al-Qur'annya watak antara kamu harus tolong menolong kudusili ah perhatian perhatikan si ujang meninggal maut bogah hutang sebut saja sejuta lah supaya kita hitung seberang hutang sah maut apakah urusan hutang menjadi masalah ketika orang sudah mati apa akibatnya ia tidak akan mendapatkan pembebasan dari Allah selama dia masih punya urusan dengan sesama manusia awas hati-hati karena hutang termasuk ajangan jajen hati-hati sebab diantara kia ini gede hutang ajangan jajen wah tak semuanya bangun-bangun rek jajen 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 lain gitu saya mah gede hutang urut mengembangkan pesantren rek muli tanah harga nagus mahal perlu duit 1 miliar muli tanah kurna bangun iker dah harma insyaallah itu kudunga hutang ya manakiban tiap bulan puluhan juta taraboga hutang urut manakib cing yakin cing ya mau manerik yang laksanakan manakib jangan tulus kayaknya jangan jangan biaya atau jangan manakib pensiun kenapa sabab seorang menanggung jawab biaya dah kapung kurma di lemur manakiban menanggung jawab menuju ayah pak anuk menanggung jawab penyata pak anuk namaw tete seri menanggung jawab menanggung jawab baik baik-baik baik-baik tete kananawan tadi tete ngobrol teh si ujang maut pokanawan ya jadi masalah lalu sebut saja saudara adalah saudaranya ibu sebut saja kenalannya kasihan ya teman saya di alam barzahnya mungkin sedang repot karena dia punya utang apalagi banyak utang ah bogar rizki ya sejuta hasil kuli gaji hasil perdagangan pertanian atau apa saja yang halal lalu dibayarkanlah oleh kita ketukang warung karena utangnya bekas belanja sehari-hari dibayarlah oleh kita utang sahak kasihan si ujang bebas enggak bebas amal dirinya amal orang lain ini saudara kita yang anti ilahad roti itu dalilnya adalah karena kamu akan mendapatkan balasan itu dari amal mu amal orang lain tidak akan menimbulkan balasan bagi kamu dirinya etanate otak nate dirinya mainnya disitu alah pak jejen yang gitu-gitu aja dibahas siapa bilang yang gitu-gitu aja ini barang mahal ini harus dibahasin kalau tidak diperkuat terus dalam pikiran anda anda bisa terjelas oleh pendapat lain yang ngomongnya ustad sarjana S1 S2 S3 dokter profesor bahkan ini perlu jelas bukan debat ini bukan sedang debat sedang meluruskan kalau yang disebutkan kamu baru akan mendapatkan pahla bila kamu sendiri yang mengamalkan kalau begitu orang yang mati punya utang tidak bisa dibayar oleh yang hidup berarti dia harus keluar dulu dari kubur bayar utang dulu baru bebas kira-kira tukang warung dibayar kan jadi ribet masalah maka dibayarlah hampir setiap setiap yang meninggal pasti keluarga akan mengatakan bapak saya yang telah meninggal beliau bebas dari segala utang pihutang bila mana diantara ibu dan bapak ada urusan utang pihutang dengan orang tua saya maka beliau bebas dan itu menjadi tanggungan kami kan gitu ya kesengah budaya artinya wata'awanu tolong menolong antara yang masih hidup dengan yang haji kita punya orang tua atau siapa saja yang waktu hidupnya karena penyakit atau karena ekonomi tidak mampu naik haji lalu dibadal hajikan dengan jajan sahak yang nak kiai haji abdu rohman maaf ribu maaf beliau secara harta waktu hidupnya fakir kakek saya jadi kiai di lingkungan masyarakat yang berjiwa komunis maka kakek saya pekerjaannya apa dengan duitnya kulih nyamut kulih kulih membajak tanah dan kulih nyukur kunaun imahnya tarah di konci di karawang girang da'wah paling ingin kenapa rumahnya tidak pernah di kunci karena tidak ada barang yang bisa dicuri pakaian dengan ukurnu dipakai jeng nungak goler dua siki butut kakek saya kalau sekarang disebut kiai haji abdu rahman ku ane dibadal hajikan dibantu oleh saudara-saudara yang lain yang kiai haji jajan sahak ibu hajah fatima matopo disebut jadi saya orang yang benar-benar terus terang ya nah menyebutannya enak begitu saya berjuang merintis orang yang kastasudra keturunan keturunan mulia tapi oleh Allah dijatuhkan dulu dengan hidup miskin ah ini ngomong kita sepatah panjang gara ngomong gantong deh tegenah salah satu ciri ajangan jajan sebut sajalah orang yang tidak bergensi tidak bergensi buktina saya ker diponok awuh numulung minantu tunya pantama bahasa bahasa nyeri hati masyal lalu tem saya saya menemukan di pulung minantu Aduh, kira-kira Pantar orang Kesebut kiai kudu ngabesan Jeng tukang kulibangunan Karena orang tua saya kulibangunan Tongkap pengaruhan Tongkap pengaruhan Bangun rek ngelucurik Ini enaknya manusia Seperti saya Yang mampu Membangun wibawa sendiri Di kalangan ulama Jadi pamimpin Dianggap Roromek Masya Allah Kepangaruhan Mudah-mudahan kepangaruhan dalam arti Anak anda lebih daripada saya nanti Bangun Kemampuan, bangun kemampuan Percaya diri Nah Bagaimana jarah Bagaimana sahabat Kiai haji Abdurrahman Abah Adul Sebut lagi Api Adul Jadi hormati pisan Kubatur Nt Nanku'ana Diangkat Martabat Amal Anjana Langsung Atau Amal Incuna Mengpaat Apakah kebaikan itu hanya Sodakoh uang saja Bagaimana kalau Baca-bacaan Disupayanya Hukun Arak Dikir Etat Maka Ilhadrut Tihula Anggol Ngebahas Nageco Panmanih Nacer Das Ngebahas 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 Setelah Paham Begini Dengan Belum Paham Begini Mengucapkan Ilhadrut Ini Akan Beda Nanti Lelabana Hadrati Orang Kepaksa Keguru Pan Pantidit Tuna Kudu Kihak Kudu Hadrati Dalam Muntidit Tuna Mereka Tidak Tejang Pemahaman Pan Oh Ilhadroti Andai Begini Hei Do Ilhadroti Atau Ilaruhi Abi Untuk Ruh Ayah Saya Haji Zayadi Saya Sodakoh Kepada Bapak Lima Juta Nabi Pahlanya Sampai Sampai Rasulullah Sering Melakukan Sohabat Sering Melakukan Amal Kebaikan Beliau Dimohonkan Pahlanya Sampai Kepada Sipulan Sampai Ibnu Taimiya Ibnu Taimiya Yang oleh Orang Indonesia Terkesan Seakan-akan Pelopor Wahabi Siapa Bilam Lain Pelopor Wahabi Alisunna Wajah Ma'i Ibnu Taimiya Lihat Saya punya Dua set Di Abah Deni Itu Saset Menang Meliti Mesir Satu lagi Saya beli Di Mekah Bicara Soal Ilhadroti Ibnu Taimiya Pembela Luar Luar Biasa Oh Iya Jadi Kalau Begini Bisa Enggak Bila Bila Ruhi Kakek Saya Yasin Yasin Wal Quran Hakim Ya Allah Pahla Surat Yasin Yang saya Baca Semoga Disampaikan Kepada Kakek Saya Sampai Apakah Seluruh Masyarakat Hapal Yasin Ayat Yang Sangat Populer Surat Yang Sangat Populer Di Kalangan Masyarakat Adalah Maka Kalau Ilhadroti Surat Nate Oh Oh Artinya Mari kita Baca Surat Yang Pendek Yang Kita Semua Hapal Tetapi Maknanya Mengandung Makna Seluruh Al-Quran Dibacalah Al-Fatih Sebenarnya Sah Ilaruhi Abi Haji Zayyadi Umi Hajah Halimah Ad-Duhak Oh Jadi Gak usah Mencari-cari Rasul Pernah Ilhadroti Al-Fatih Faham Laksanakan Dengan Ajrih Sopan Santun Menghadap Kepada Rasulullah Busti Jung-Junan Abdi Duhus Wah itu Gak masuk akal Gak masuk akal Pak Kiyai Bukan Gak masuk akal Sulit masuk otak Akal bukan otak Otak bukan akal Apa betul Masuk Rumah makan padang Minta goreng akal Gak ada Rendang otak Cabreg Bila Suruput Suruput Ya Ya Jadi Fatihah Setelah Al-Fatihah Baru Apa Puntun Di kalangan Orang Saya tidak Bermaksud Mengkritik Menyalahkan Ini Saya menyebutnya Kebijaksanaan Guru Agung Pengersa Abah Karena Masyarakat kita Kebanyakan Sibuk Banyak Pekerjaan Untuk Ibadah Sulit Berlama-lama Maka Rata-rata Di kalangan Ikhwan Teken Surya Termasuk Di Nagrog Macapatiha Meribut Ngertak Komohotaman Hayanggancang Patihah Patihah Matuha Daripada Tara Ma'alus Jujur Kalau soal Kekompakan Nada Maaf Kita kalah Oleh Tarikat Naksabandi Hakkoni Coba Sekali-kali Sekali-kali Ayakin Dikir Atawa Khotaman Anu Bacaannya Tartibareng Dulu ada Mubali Kita Dari Lakbok Ciamis Namanya Kayai Haji Makmun Tedamang Struk Masih hidup Atau sudah Wapat Masih hidup Saya kira Mubaliknya Saya dulu Di Roksi Jakarta Imamnya Beliau Aduh Turutan Entah Sampai selesai Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Coba orang-orang Al-Fatiha Tidak Nabi Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini ajalah Saran dari saya Umpama Sekali-kali Coba Pakai Di dia Di nagrok Itu bisa Itu bisa di nagrok Ngeraksanakan Itu budaya Di lingkungan TKM kita Itu budaya Itu Saya sendiri Termasuk Pengguna Budaya Itu Tapi punya Kritik Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Sorana Tarik Terima kasih Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Ada tarekat Ada tarekat lain Yang memang Membudayakan Bacaan Bersuara Kompak Dan Tertib Terus Terus Selesai itu Masuk kemana tadi Ke istighfar Astagfirullahal Bukan Alhamdulillahirrahim Pasti punya kelebihan Di balik segala kekurangannya Nah Coba Astagfirullahal Kurang 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 Terutama Dipimpinku para ulama Pengersa Ajangan Busro Di Ciracap Bisirek Bisirek Ada peningkatan Perbaikan Dipimpinku para ulama Maumpama Jadi enak Karena cepil Silahkan Ya Ya Masyarakat Beri penjelasan Apa sih Ya Walaupun Waktunya Rada Rada Olok Tetapi Fadilahnya Juga Lebih besar Lalu Apa Setelah Istighfar Tiga kali Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wasahbihi Wasallim Tengah Salamnya Kalau Salli Salim Mun Sallat Salam Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wasahbihi Wasallam Lamun Sallat Salam Madi Madi Lamun Soli Ilmu Tah Nama Nihmati Ditunah Sallat Ketun Sallim Sallat 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 Makmum Bodo Amin Sallat 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 saya anda maksud di barukan terang ada yang orang pembacaan Maneha ente maksud di maksud di banyak Gensuna kecuali nyebut maksud di tanyolayaki dua si maksud di ngeranah maksud di maksud di waridoka matlubi sop atini mahabbataka wa ma'rifatak Jakarta ya Jakarta Iwan Jakarta wa ma'rifatak nana wanansi teh makanya dicengokkan kaluhur gitu wama'rifatak teguduki tunain makanya wama'rifat anjana jadi ulang ilahi kurang kurang kopnatubijil keluarin itu kol kolahnya antamaqsudi gitu jadi ulang ilahi wama'rifatak teguduki tunain maksud di ngomong safety hai he 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 kalau yang dibacanya fulus pasti pasti mujawad tajwidnya dipenuhi al ilahi al fulus maksud di nancenah mengenai duit khusyuk si insyalah sebenarnya antamaxudi lebih mahal daripada dunia dan seisinya nau nari antamaxudi zat Allah Pak antamaxudi itu zat Allah ya Allah saya ingin melakukan perjalanan ruh menuju engkau ya Allah saya ingin sampai kepadamu ya Allah saya ingin merangkulmu ya Allah saya ingin bermesraan denganmu ya Allah antamaxudi itu merukan manima antamaxudi itu laku kebangsaan hanya sekadar bebacaan orang terekat bukan itu antamaxudi tidinya mula bisa asupkan hati geresok sok 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 ilahi ijih lamun unga dikir gitu eh ya saya juga termasuk tidak apik terus terang uwa juga termasuk tidak apik tapi sekurang-kurangnya bisa menjelaskan barulah di ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara la di ucapkan dengan lidah ditarik kurasa dari pusar menembus ke ubun-ubun ada apa gerangan pengersa abah sering kalau talqin menyatakan lain sisi woy namanya ibu muti pernah dengar abah nada wuh sisi woy sisi woy itu bukan main-main menggunakan huruf la seperti itu bukan main-main karena telah dikaji bahwa dalam diri manusia itu dalam diri manusia itu ada wilayah batin wilayah batin telunjuk ini dohir batin zohir sekarang telunjuk ini batin dalam diri manusia ada zohirnya ayah batinnya dimana batin manusia kita sering mendengar Kiai Ustadz membahas batin manusia itu kolbu alhamdulillah dimana kolbu itu tuh dikejar lagi kolbu itu daging hati Pak Kiai insyaallah keliru insyaallah salah tuh coba lamun ajangan jajen terdipangihkan jengguru agung pangerseabah rekumangan lebih kenukia ke masyarakat sebab 99,9% ulama dunia meyakini bahwa kolbu adalah daging hati dari mana ulama berani mengatakan bahwa kolbu daging hati dari hadis sohe inna pijas hadibni adam mudgoh lamudgoh dalam diri manusia ada mudgoh eh daging kimpel dia baik semua baik dia buruk semua buruk itulah kolbu karena kalimat hadisnya mudgoh daging kimpel dan itu disebut kolbu maka ulama mengambil kesimpulan kolbu itu daging hati dari hadis sohe hadisnya sohe susah ditolak maka ulama sangat kuat berpegang bahwa bahwa kolbu itu daging hati ini yang dianggap kolbu hadisnya kan tadi mudgoh daging kimpel padahal masih ada pertanyaan kanan apa kiri kanan apa kiri kalau di kanan daging hati kalau di kiri jantung ini si ua di kateter di kateter tata 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 tanda tangan kanan si ua di asupkan kateter pengrojok selang dirojok asup di 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 asup jantung cedum yuna tak kabelah jantung kadangnya ulama masih bingung dokter profesor masih bingung jantung apa daging hati yang disebutkan kolbu dua-duanya disebut mudgoh daging kimpel dua-duanya keliru kolbu bukan daging hati kolbu bukan jantung tapi kolbu adalah batin manusia batin adalah abstrak tidak ada fisiknya maka perlu diketahui di jalur tengah ada batin manusia satu di tengah dada disini itulah disebut latipah akhfa latipah situasinya supaya tenang dulu supaya ngajinya tidak nonton ajangan ya wajib diketahui wajib diyakini karena ini sudah dikaji dan diuji oleh ahli bahwa di tengah-tengah ini ada sebuah sentral aduh susah ngomong kejel sebenarnya ini bukan manusia asli ini bukan saudaraku bukan ini manusia ini ini casingnya ini kalau seperti nama hp box nya ini namun orang memilih kulkas pakai kardus tidak tidak ada kardus ini ibadah dikugul ibadah kardus dikugul cangkang dibahas pikir kudu pikir kudu nah ini 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 juta kulkas datang ke ini kardus dikugul mulai mobil 200 juta datang ke imah dibuka peti kayu apakah Allah akan menerima ibadah yang cuma casingnya saja kardus nah hung kul eh iman lain kasyarat lain kerengaco lain kabawasa kabak kabak daratang kan agrog te memperdalam rahasia yang sudah lama hilang kenapa saya oleh orang internasional diangkat menjadi ketua syuro di asia tenggara kenapa oleh nasional diangkat menjadi rois empat oleh al-syeh al-arif bila biblut biblut biblia yaya karena Allah memberikan kemampuan pada diri saya untuk memahami yang begini untuk anda kadangnya dianggap ngaji biasa ngaji biasa ayah ngaji kitab ilmu ngaji pikih biasa ayah tapi ngaji ilma ucu cokot kitab itu seberang kering ingat waktu lah putih ting ngaji bisik kering kita di ruang tengah ilmu nukiyeteh ilmu yang sudah lebih 100 tahun hilang dari permukaan ibu bapak penjelasan yang begini ini penjelasan yang sudah hilang namun ajangan jajian itu pakai merek ketua umum majlis ulama rois nasional di balai dok kiai jajian pak saya ini dengan mudah ulama lain mengatakan awas jajian itu aliran sesat ngaco itu pembahasan anak ngaco itu sebab mereka tidak paham yang begini kitabnya juga tidak punya bagaimana menjelaskan mendengar juga tidak pernah mereka bagaimana menjelaskan tetapi kenapa kepada saya mereka tidak berani menyebut sesat karena mereka tahu saya atasan mereka didinya ucuk gambling haji sebenarnya ngaji gambling ngaji ngaji naun ada yang disebut pasang badan menjelaskan muka pasang badan ucuk harapun tuan yang ngomong saya sudah serius itu yang menjelaskan raro cek menjelaskan menjelaskan dan mengikuti ribuan dia cek batur pusing si jajian mingkin cek mingkin mingkin pengikut jad cek orang capek nih bangga saya jangan heran kalau tafsir si abdul qadir jelani berasna kajal mah bodoh nuk iya namun temang tafsir iya rugi quran rugi karena quran hanya untuk orang lain tadi kita bahasa apa tadi kuresh kapir kuresh ya in kuntum al nong tadi teh ala roi bim ma nazal nye pak tuh akhtu kudun nusir nuk alit hij uc pak tuh bisu rotim itu tinggal ikuat gus di gg mol kia kitab banding kubutut ini dulu di zaman Belanda ngacak ngacak Islam di Indonesia kalau ditemukan oleh Belanda pemiliknya akan dibunuh kitab ini diambil dibakar atau dibuang ke laut atau dibawa ke Leiden kitab iya hayang tapsir jailani 10 gendep jilid cukup sekarang dengan uang 600 ribu dulu waktu saya pertama 1,5 juta coba penampilannya bagus yang di tangan kanan kiri jadi kalau ini harganya 100 ribu satu yang butut begini kira-kira cuma berapa ya paling untuk dibuang ke tom sampah ya ya ini saya saya perlu menjelaskan yang begini bukan kok pembahasan ngawur kemana-mana itu sebab talqin kenapa talqin tidak minta biaya kalau anda datang ke kiai kiai memberi wirid ke ente wirid rizki wirid lancar rizki wirid meruhkan dunungen ya meruhkan intinya osya dan ududnya dikepoh kepoh menengah duangan ya kita tidak tidak pernah jadi tukang itu didinya main iya sebar ha 100 ribu degenap ratus ribu genap jilid yuma paling silahkan silahkan kontan atau dihutang bawa uang satu miliar saya saya miliar saya miliar akhirnya arek cek arek duit langsung anda minta buku ini tidak akan saya berikan kitab inilah rahasia islam kitab inilah yang bisa mencetak wali Allah kitab kitab ini yang bisa mencetak manusia ma'rifat manusia tembus kepada Allah dan ini hilang dari kitab nusalamari itu diluhur ayat kitab dilulomari karena itu kitab yang begini dulu di zaman penjajah dia cak acak dibakar dibuang ke laut atau dibawa ke leiden anda bisa menemukannya di leiden di pusat belanda disana ini untung masih ada yang disembunyikan dulu tidak ditemukan di pamejahan ayah di banten ayah susu sesak dan ini sudah diregistrasi di kementerian agama muntah puasa halamang tahun-tahun lamuntah ditapaan halamakam para wali tibanteng tika madura mual bijil kitab sarwajeng kris pusaka kris pusaka butut keskaratan malah tapi hargana bisa miliaran tibatan pedang buatan cibatu puasa puasa wah itu mempengaruhi jamaah terserah bagi saya kenapa dari kementerian agama langsung datang kesini dipoto langsung diregistrasi ada registrasinya di kementerian agama tak nuker diterangkan kemana itu tidak uco paling tidak jelas bisa gurugiru dimana itu alhamdulillah jadi saya benar nama nuker diurus ku ulama ku perguruan tinggi ku mubalik mubalik dimana mana ibadah cangkang penting awas dengerkan ajangan jajan zindik namun ayah jelam mengomong terekat tapi ngaremehkan ilmu syaringat zindik ajangan jajan pernah gitu tak ngurus cangkang wongkut jangan hanya ngurus kulitnya urus batinnya karena hakikat manusia bukan ini namun ayah weng gugulung ibadah cangkang mana berarti mencari cangkang dupi nusok cangkang cangkang jauh me jelam jadi mana kelas bukan saya yang bicarakan yang bicara anda para me susah ngelawan anda pangg stik us ruk mana neng si kue yang dikit kan hal besot neng lawanku masyuk weng si ini diuruskan saya saya 15 tahun di pesantren belum pernah mendengar guru saya menjelaskan yang begini-begini, belum pernah ini sudah jadi akan saya ingin dia kocok diberi kami saya ingin jangankan alkohol apa yang saya ingin saya ingin 韩ikan semuanya itu kita ingin dan lain-lain itu iwi aku tahu kiai anu kiai besar ternang kenuki iwi itu tidak tidak disebut itu tidak sebut tidak ada Quran bayangkan yang ada Quran ternang kenuki itu gak gabah nipu jelamah oh kehayang diunggal desa saya menerang kenuki kehayang diunggal kampung saya paham nukir dan saya ilmu dasar awaludini ma'rifatullah dasar agama adalah ma'rifat kegusti Allah dasar agama ma'rifat kegusti Allah jadi jelamah itu ma'rifat awah dasaran agamanya bangunan orang dasaran nah bangunan mantak Islam roboh dari orang dasarnya di parijun jadi ajangan jadi mubalik buka pasantren jadi kiai gede saya tadi bilang ngaji cukup mobil balatak tinggal naundai atu Alhamdulillah oleh Allah diingatkan ayakene ilmu nukiru di tayanganku mana fondasi lenghit tecuma cuma puasa man tahun-tahun teh mengihdei fondasi disangak kendai ku abdika pengersa oleh saya yang bodoh ini diserahkan lagi padamu saudaraku jih mujih selain jangan menunggu di sini itu di sini di sini saya tidak jangan tidak kuliah mulai menunggu mayarnya mereka jimat saya 5 juta 50 ribu perak mereka jimat mereka 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 20 ribu mereka 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 miliar yang mayar itu di sini tidak tidak yang anggapan Allah Alhamdulillah di tengah-tengah dengan sebatas hulu angin nyeri hulu angin bukan cuma ulu hati di tengah dada itu sebenarnya ada tiga ilmu yakin aynul yakin hakkul yakin pengetahuan yang sudah sampai kepada tingkat yakin disitu adanya bukan di otak Allah ayah yakin nah resh-reshkan dia yang kedua aynul yakin kemauan melakukan kemauan yang ketiga hakkul yakin sampai pada tujuan ketahuilah bahwa di tengah dada manetih ayat Allahumma suli ala Sayyidina Muhammad Allahumma suli ala Sayyidina Allahumma suli ala Asyidina ayat ayat kuh Muhammad kuh Muhammad di tengah-tengah ayat ayat kuh Muhammad ada sebuah magnet kemuhamadan disitu kalau oleh anda diolah diolah etak, nimbulkan komunikasi nimbulkan frekuensi nimbulkan sambungan energi ke Nabi Muhammad etak, etak di tengah-tengah coba lamun teka pangih kita menukir nah wadhin rangkun gitu Muhammad tuh di Madinah Muhammad rasulullah Muhammad jahsad Muhammad aturan Muhammad hadis dirinya mahena tidak kepada haqiqatul muhammadiya hakikat kemuhamadan ayana tengah dadamani syahrarea ngaran-ngaran jelamah maka di tengah dirinya ada kemuhamadan etak, namun tak dikir insya Allah minta kelak ditarik di tengah supaya kemuhamadan manih kakorehkan saya tidak menggabah ujuka sebu yang ada di beringkawali ke pemijahan datang ke cikunul datang nyuhunkan barokah yang tak madu ayo ada di ngunyiru anak-anak cek para wali siapa itu yang beringkawali itu merawat botol yang tak madu ayo ayo pakawain ayo nama itu diteruskan maaf mereen supaya ini agak berbeda tah jeng si jejen grawlin si etak memadu sok yang tak nyiruan nginggu ya dan saya jelamun disomong-somong disebut-sebut kalau luar biasa anti gusti Allah loh bapak merati Allah nanti menang dia omong-omong ini gitu mana ini merasakan anda yang merasakan tidak akan saya kalau anda mengatakan bapak barokah bapak barokah teringat sebab ketika saya merasa nyak akan hangus saya saya hangus untuk yang menang aku beda saja yang mau doa bapak alhamdulillah jeng usaha nyak didoakan ku bapak ku gitu ayo barang kirim benar tukar dia terekat malah seribu kali anda mengatakan liwat tahu kamu ham madan di dietnya ayo ilmu yakin aynul hakul wah jadi sahjam akan baik dan ilmu gede mangih diri saham mangih diri bakal mangih saham wawuh jeng diri bakal wawuh kagusti nutu wawuh kana diri mahal wawuh kagusti dan manih makarek wawuh ngaran olah ya uco mantak ayat dikir seratus seratus atas petunjuk kitab buyu dotur robani alhamdulillah kurang lebih yang ikut kalau dihitung semua sudah ada seratus orang melah bagaimana waw itu ah gak usah bagaimana atur aja waktunya jangan jangan habis semua dipakai bisnis coba tilupo si nge-repot kenteng kasih waw henteng jangan cecep tong gitu di era ngarilu riadoh tulip kasih mkuring nyangakun sesuatu jadi era orang nge-repot tos wet ya heng kadinya laksanak ya tuh lah karek lah lah nakna wungkul ngolah kemuhamadan naik deh kaluhur lah kamana jigna karena nafsu law wama eh nafsu amar roh bisu gudang apa di god spot di otak ini gudang sifat buruk koret tadinya ucu cung jala menuk boga sifat koret ih jamaah nagrog masyaroleh jala lujur dan itu ngacung dilain koret atau ngantai sadar dirinya koret nyeh ngeloku mahas ya ini orang korek monsi uang luar kondiri tanpa lobat tinggi 500 ribu nya 500 ribu kusi uang dibikin 500 ribu kaya lirat kira kira lirat nampak atau nangkub jadi ayah bahan ditarima pamer kisah teh ayah orang balik nya uang ngintak kamu nih 100 ribu sok langsung itu tanda orang kikir lebih senang diberi daripada memberi ayah di dia mana angkat panangan anak nyangal apaan tenjo hari iya nuker ngomong jelma berehan jelma koret cek manih betul apalun hati saya resep keneh diberet daripada merek nah nomor katilu nudi olah kula adalah latih pah kolab namun jena wak tetan kolab kolab teh memang manih jelma naun olab olab mau utah letik olab ay kolab teh kiu central anasir nanti jena aduh siang ngomong hebat hei hei etala tungtung nakana luhur tekan nan nanti kolab hulat sebut karena nanti nanti kolab dina aduh gagah balik tindak ngomong sentral anasir nanti anasir itu anasir unsur unsur nanti unsur opat cah sentral seluruh air daripada sekujur badan getih cimani cipanona 40 mineral dalam diri 40 jenis air dalam diri kita beda-beda air dahdir dengan air mata beda letak cipanon asin dahdir dengan sengit syuri seluruh air sentral ketika ubun-ubunnya diisi zikir maka seluruh air perairan mineral cairan bukan hanya air seluruh air dia akan menjadi cahaya nur ketika dikir dan nemus dia gerai cair yang kedua apa unsur tanah unsur tanah untung saya banyak belajar dari prop idris di omni di jakarta apa itu adalah sebesar tepung tepung te pap serbuk ada lagi lebih daripada itu dokter kasim kemarin disini dokter kasim dokter 4 spesial ya jantung ya internis dan lain-lain adih menipoh hanya pokoknya tipung lah jadi yang disebutkan tanah dalam diri lain tanuh murudul tapi tepung-tepung dari makanan karbohidrat karbohidrat lah babarin mungkin saya karbohidrat tadi pokoknya sejak bendul di dahar korang nah itu beredar dalam diri kita sentralnya juga diubun-ubun di kolam yang ketiga apa? angin seluruh angin jantung pakai angin ngeden pakai pipis itu pakai angin itu ada pompanya itu stop angin ke belakang legedeg 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 lep berhenti itu pakai angin itu waduh sistem shockbreaker model mana itu wih luar biasa itu apalagi satu lagi ya itu api panas badan lho etangolah anasir nomatakla dikadinya ken tengolah anasir cobian kusalira bikir khusus anut tenang tidak mengejar waktu informasi tiwa praktekin kumane mungkin hanya seratus kah atau berapa ratus tapi dikir saya juga sangat jarang mengamalkan sepenuh ilmu saya masih mengamalkan ya sekedar sekedar terpenuhi namun kusalira diamalkan maaf saya tidak menjanjikan apa-apa tapi kalau terjadi sesuatu itulah keagungan dikir tidak menjanjikan tapi kalau terjadi sesuatu yang positif itulah agungnya dikir apa sih saya tidak akan menyebutnya mentak tartib seperti tadi di Cianyur di Surya Laya tartib la ilaha ilam nagrogma geningteki itu dikir dibagi-bagi waktunya ilaha fatihah nagrogma gitu karena jujurnya lah jujur ya ya sudah 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 sekarang ilaha ilaha itu mengolah berapa dua titik ilaha dua titik siri kolbi ayah naun di wilayah kolbi Allahumma salli ala sayyidina adam Allahumma salli ala alaihissalam alaihissalam keadaman setiap anak cucu adam oleh Allah diberi alat pemindai kemahnya nyebut pemindai begini sekarang ada gelang gelang anti culikan namun diberi alat alat lacak kemanapun dia tetap tersambung jps paham ya paham setiap manusia yang namanya anak cucu adam diberi jps itu disebelah disininya keadaman dibuka apaan insan hakiki batin keadaman kena diolah ilah nah undai kak ibrahim ilah 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 kak ibrahim jadi dinalatipah kolbi keadaman dinalatipah ruhi keibrohiman latipah siri gps musa kemusaan di wilayah kanan keisaan jadi kemuhamadan kak keadaman keadaman keibrohiman kemusaan kadek lain lain namun kitab nak kitab lain nukim multikadinya tebunang rahasia nah tebunang yuk kita ucapkan tiga kali bismillahirrahmanirrahim la ilah 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 sekali lagi la ilah 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 sayyidun ha muhammadur rasulullah bagi yang baru uwa menyampaikan amanah talqin dari guru agung pengarsah abah bagi yang lama nurun ala nur kalau uwa ucapan ajaz dukum jawab kubil tuh ajaz dukum boleh pakai kalimah ijab kobul bagaimana kalau tidak pakai itu boleh ya itu pakai kalimat ijab kobul gisah suur wakil talqin terangangok istilah ajaz dukum tersawiyas pengarsah abah oge taranya ngamken gitu dan bisa yang memakai itu kita disalahkan satu sudah saya berikan amalkan setiap pada sholat fardu paling kurang 160 5 langsung atau seperti dinagrog memakai subhanallah alhamdulillah Allah akbar supaya tindukan kepala kesebelah kiri hampir wassalam saya menahan diri harusnya di jam 11 tapi masih kini liwat wai dengan mual tika jam 12 cara nungus tindukan kepala kesebelah kiri pejamkan mata sepenuhnya lapatkan lidah lapatkan bibir lapatkan gigi lipatkan lidah ke atas sedikit bidik dua jari di bawah susu kiri kita sedang membidik latifah kolbi di kir hopi kenapa latifah nomor satu dulu seperti bejana berhubungan seperti bak-bak yang tersambung memakai pipa satu diisi menyalur pada kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh begitu maka pengersaabah tidak banyak mengedepankan talkin tujuh latifah coba amalkan dengan penuh fokus penuh perhatian penuh konsentrasi penuh kesadaran insyaallah anda akan merasakan perubahan pada diri anda bukan sekedar baca-bacaan lidah ucapkan dalam jantung Allah dina jantung tanpa lidah Allahu Allah karena saya sudah tiga kali diperiksa jantung diurus jantung harapan kita dua kali satu omni jadi serada wawuhu karena geraknya jantung Allahu Allah Allahu Allah ketika saya akan dipasang ring prop idris mengatakan dikir pahji dikir kiai dikir abhi dikir kata beliau masyaallah orang yang berilmu tinggi berhati sufi menangani pasien dengan zikir Allah 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 Allahu Allah Allahu Allah sejak kapan jantung jantung harus menyebut nama Allah dalam setiap denyutnya sejak mulai hidup di dalam perut ibu sebenarnya di saat kita di perut ibu dalam rahim ibu maka zikir jantung kita ikut dengan zikir ibu mun inung na tukang zikir tapi lah mun inung na lain ahli zikir maka denyut jantung ketika kita di dalam perut ibu kosong Allah 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 mulai bayi sudah dipantul dengan zikir sang ibu sang ayah dan keluarga mulai balik ia sudah wajib mengambil zikir untuk kalbunya sendiri sebenarnya nama gitu aturan islam nama sekarang islam yang ada sudah bukan asli bu ini sudah islam amburadul ini islam majruh islam terluka hayam nugus di perukas parikes kasian orang awam kasian orang awam Allah 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 wajib hukum nah wajib perdoain kalau anda mengatakan punya rumah punya mobil tidak dipakai ibadah maka di akhirat akan dipinta pertanggung jawaban berat oleh Allah harta dianggap tanggung jawab padahal satu kali denyut jantung harganya lebih mahal daripada mobil mewah emas puluhan ton duit miliaran tanah ribuan hektare satu kali denyut jantung dosa besar dosa besar kita selalu menyebut dosa besar jinah judi mabok membunuh aipohokah Allah tidak dianggap dosa gedenya dosa gede Allah 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 wajib setiap lenyut jantung diisi dengan Allah 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 kerdi masjid ker solat kerdi pasar di toko di kantor di kendaraan di pesawat dimanapun di lapang olahraga mungkin anda suka menyanyi ketika menyanyi kalbumu lapisi dengan zikir hakikatnya seni adalah sawtul hak Profesor Said Agil Ketua PBNU menjelaskan di Bandung ketika pelantikan pagar Nusa sebenarnya musik pada hakikatnya adalah sawtul hak tetapi ketika dimainkan dengan syahwat maka menjadi maksiat tapi kalau dimainkan dengan rasa seperti tari supi di Turki kesenian supi di Maroko maripata pakai alat musik hati-hati di Indonesia harus hati-hati Allah 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 gitu kah yang Allah jadi antapudallah keanaka taro salila nahirub mencerong kolbuk kakusti Allah ulah antapudallah munker ibadah manih mencerong ke Allah munker te ibadah manih lolong ke Allah salah cu salah cu nyelmut di mana te di ajangan mana te ke itu suka bumi masya omong mung diajar ke batur pengen suka bumi kacau se maju islam pasy awa ulama perebut kedudukan peluhur-luhur pengokokan pegirang-girang tampian hayang aing panggede hayang aing pang emang masya Allah 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Kursi Surat Al-Ladhi Al-Nam Ta'alaihim Ghairil Maqtubi Al-Alihim Malat Al-Alihin Amin Wallahu Al-Mu'afiq Al-Kawmi Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha